Udah lama nih sendiri, apalagi masa pandemi gini, jarang ngumpul, sirkel gitu-gitu aja, makin ngerasa kesepian deh, butuh sesuatu yang baru kali ya? Sekarang ini, banyak cara mencari cinta. Selama ini sih aku nyaman-nyaman aja ya sendiri, tapi akhir-akhir ini jujur aja mulai kepikiran punya pasangan lagi. Memang struggle juga sih nyarinya. Seperti yang tadi gue spill, gue mau coba sesuatu yang baru. Blind date menarik kali ya? Tapi sebagai orang yang overthinking tentang asmara, gue mau ngobrol dulu sih sama tiga women tribe tentang strugglenya cari jodoh lewat blind date. Halo, nama aku Mentari. Aku selama ini mencari cinta di dating apps, di beberapa aplikasi dating apps. Hai, aku Mira. Aku mencari jodoh melalui proses taruh. Kenalin, aku Rara. Aku disini mencari relasi atau teman dari virtual blind date. Nah, ini kan semuanya beda-beda banget nih, pendekatan proses untuk mencari cinta, mencari relasi, menjemput jodoh gitu kan. Mungkin dari tari dulu deh, gimana sih prosesnya? The struggle is real ya? Mencari jodoh. It's real. Aku pernah coba kayak Tinder, Bumble, OkCupid, Plenty of Fish, Hinge, Coffee Meat Bagel gitu. Dari setiap masing-masing aplikasi ini punya positioning sendiri-sendiri. Contohnya kayak Tinder, itu tuh bener-bener kayak ikan di laut, bener-bener mau yang cari jodoh, cari temen, suami orang, atau nggak selingkuhan, atau apapun itu. Bahkan sampai FWB segala macem. Intensinya beragam ya? Intensinya terlalu beragam. Kalau Bumble itu koleksinya jauh lebih up to date dan jauh lebih bagus. Dari kualitas orangnya sendiri tuh jauh lebih bagus. Kalau misalnya mau yang lebih serius gitu ya, mau cari posisi yang jauh lebih serius, itu kalau di Indonesia OkCupid gitu. Mungkin kalau di luar negeri ada Hinge gitu misalnya. Itu yang emang bener-bener bener-bener serius. Yang emang kita bisa melihat profilnya sangat getil gitu. Sampai zodiacnya apa, kesukaan apa, makes nikes tuh ada gitu semua disitu. Bahkan latar belakang sekolah sebenernya kayak curriculum vitae gitu. Kayak CV gitu. Cuman versi dating apps. Menarik sih. Tadi kayak CV tuh sebenernya kayak ta'aruf tuh kayak gimana sih. Kita penasaran banget loh. Ada persamaan nih antara OkCupid ya. OkCupid itu pake CV tapi virtual ya. Maksudnya ada di aplikasinya, ada platformnya. Cuman kalau ta'aruf sendiri juga langkah pertamanya adalah tukeran CV. Habis itu dikasih waktu sekitar 2-3 hari itu CV. Gak cuman kita baca aja. Tapi kita juga bawa untuk diskusi sama orang tua. Jadi di sini bedanya misal ta'aruf dengan metode lainnya. Kalau mungkin metode lainnya kita bener-bener pake pilihan kita sendiri gitu. Misalnya yang dilibatin diri kita sendiri. Tapi kalau ta'aruf itu melibatkan tiga. Diri kita sendiri. Tuhan sama orang tua atau keluarga. Proses kenalannya jadi gimana tuh? Harus berapa tahap? Kalau dibilang tahap tuh ada pertama tukeran CV. Kedua Nazor khidbah nikah. Kalau secara singkatnya ya. Tapi Nazor itu pertemuan ya. Pertemuan dengan calon. Nah pertemuan calon di sini ini yang beberapa kali. Gak cukup hanya sekali. Kayak tadi CV untuk yang serius itu memang jauh lebih detail. Gak hanya sekedar nama lo siapa, kerja dimana, umur berapa enggak. Tapi kayak literally disitu semua informasi tentang kepribadian ada kekurangannya, kelebihannya. Terus sampai karena ta'aruf ini udah ada komitmen di awal ya untuk menikah. Jadi bener-bener di CV-nya juga ada. Visi-misi menikah. Visi nikah lo untuk apa? Misi. Misalnya nikah lo untuk ibadah, untuk meraih surganya Allah gitu misal. Ini yang masih gue kayak, oh gitu baru tau gue gitu. Iya mungkin paradigma orang mikirnya tahun itu kayak gitu ya. Sekali dua kali tamu langsung waktu itu. Ini pengalaman, pengetahuan baru, pengetahuan baru. Nah ada satu pengetahuan baru lagi nih. Soal virtual blind dating. Oke. Mohon maaf nih, baik denger nih. Kita pengen tau nih soal virtual blind dating. Virtual blind date menurut aku adalah worth it. Hal yang worth it. Karena kan ada sentuh-sentuhannya juga. Ada games-nya, ada acaranya. Itu yang menurut aku kreatifitasnya ada sih. Jadi ada sentuh-sentuhan yang asik yang menurut aku kayaknya kalau aku bayar ya worth it gitu kan. Untuk spend my time. Kalau aku pengen relax gitu kan di hari Sabtu, Minggu, Jumat, bisa juga. Tapi mungkin orang-orang berpikir ya. Namanya virtual blind date udah kecintaan banget nih. Tapi hal yang aku tau dari mereka yang mengadakan virtual blind date panitianya. Mereka ini di sini membantu kita untuk bertemu sama orang-orang yang fit in sama kita, yang cocok sama kita. Jadi pada saat daftar virtual blind date, ini tuh kita nggak langsung bayar terus oke pesertanya jadi. Tapi diminta isi from. From mengenai love language, mengenai hal yang disukai apa, makanan apa, negara apa yang disukai, kuliah dimana, umur berapa, pingin carinya itu, pingin ikutan nyari apa gitu, pingin nyari pacar, oke ini ada edisinya. Kayak range umur gitu. Nah itu tuh yang menarik ya. Jadi tuh ada edisi-edisi dimana premium regular. Nah kalau premium regular ini, dia itu khusus anak 18 tahun, Sampai 25 tahun. Ada yang namanya working edition, ini yang menarik nih. Namanya juga working edition. Bener-bener yang mereka harus udah bekerja gitu. Nah di sini itu diganti yang untuk games itu jadi breakout room session. Jadi networking session. Berarti tadi dari main room, kalian pasti akan digeser ke breakout room ya? Iya main room, breakout room. Setelah breakout room, main room lagi, breakout room lagi. Jadi kayak ada pergantiannya gitu. Blended kayak gitu. Iya kalau kita millenial tuh kayak pensi ya. Pensi, iya tapi aja kayak pensi. Inilah pensi. Langsung ketemu banyak orang gitu. Langsung di main room, ketemu banyak orang. Tapi pada saat di breakout room ya cuma berdua aja. Kalau gue sih ngerasa pencarian jodoh itu susah banget sih. The struggle is real. Kalau menurut lo? Yes, it's real. And it's really hard. Okay. Hard and struggle. Wah sih. Dari yang ibaratnya ya kalau misalnya mencari jodoh ya strugglingnya ya sesusah itu kayak udah mau nikah nggak jadi aja pernah. Terus pacaran lama nggak jadi juga pernah gitu. Sampai akhirnya harus emang bener-bener kayaknya harus take a break deh gitu. Mungkin salah satunya gitu ya. Mungkin kalau misalnya menurutku dating apps ini salah satu pintu untuk emang ya mempersiapkan lo lah pelan-pelan gitu. Dari yang lo emang nggak ready untuk relationship sampai yang emang bener-bener oke. Dari apa namanya aplikasi ini lo bisa belajar. Bisa belajar untuk mengobservasi orang-orang atau cowok-cowok di luaran tuh sebenernya kayak apa sih gitu. I see. Tipe-tipenya kayak apa sih gitu. Tapi itu yang gue takut sih sebenernya gue ketika mencoba dating apps ada yang catfishing. Kemudian ada yang tiba-tiba ngirim tadi ya sempat ya kayak foto-foto yang nggak jelas. Terus ada ya ada yang sexual harassment gitu. Balik lagi kita harus menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Dan gimana caranya kita riding the technology gitu kan. Nah kalau strugglingnya ditaruh? Struggle pertama gue harus bisa berdamai dari gue sama diri gue sendiri. Kalau udah bernama gue udah tahu apa yang gue mau. Struggle lainnya ya gue juga harus tahu apa yang orang tua mau gitu dari calon yang untuk gue. Terlebih gue itu anak bungsu perempuan satu-satunya. Jadinya kayak lebih overprotective dan lebih banyak syarat dari orang tua. Nggak cuma dari orang tua kadang dari abang-abang juga. Kalau misalnya Ta'aruf kan ada timelinenya nih. Misalnya di bulan sekian gue harus ngapain? Bulan kedua? Pokoknya paling enggak 6 bulan itu Ta'aruf tuh maksimal tuh 6 bulan. Kalau menurut gue idealnya itu. Karena kalau misalnya lebih dari itu. Ya lo ngapain sih gitu. Kalau misalnya sekali pertemuan aja iya udah berkualitas. Lo mau ngapain lagi gitu. Kalau nggak take action. Lo serius sama gue kasih pastian. Kalau misalnya nggak serius. Mending enggak gitu. Kalau mau masuk masuk. Kalau keluar keluar. Jangan beri di depan pintu. Ngalangin yang mau masuk. Bener 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 bener. Memang ada prosesnya kan tadi beberapa kali pertemuan. Jadi memang dari masing-masing individu. Kayak Mira juga harus. Pastinya harus kayak. Mulai membuka mata. Telinga dan hati ya. Kayak ini sebenarnya dia lagi boong atau enggak. Itu kan ada rasa ya. Goals gue nikah. Nikah gue untuk ini, untuk ini, untuk ini. Gue punya visi yang jelas. Kalau misalnya gue proses sama dia. Tapi isi komunikasinya adalah. Lo udah makan apa belum? Lo lagi apa? Itu menurut gue maksudnya. Udah bukan waktunya lo bahas itu. Itu hal yang peceh gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu. Enggak seharusnya lo bahas. Mungkin kalau misalnya bahas tentang. Pandangan hidup lo gimana terkait A, terkait B. Itu boleh. Karena itu bisa mendeliver. Oh pola pikir dia seperti ini. Oh cara pandang dia seperti ini. Maksudnya tak aruf itu tidak digunakan untuk itu. Karena apa? Kalau misalnya tak aruf udah. Misalnya udah sampai kayak gitu. Udah mesra-mesraan tanda kutip. Terus udah invest rasa. Even lo nanti suatu saat. Nanti Wednesday lo gak jadi. Gitu ya. Tidak hancur berkeping-keping. Jadi sakit hati lagi. Mulai dari nol ya. Terus galau lagi kayak. Ibaratnya kayak putus cinta lagi. Nah itu yang gue gak mau. Gue lelah. Gue udah terlalu lelah untuk. Menginvestasikan. Sakit hati karena gagalnya jadi sama orang. Makanya gue memilih metode taruf. Karena metode taruf itu satu transparan. Kedua komitmen udah di awal. Ketiga gue gak investasi rasa. Kalau misalnya. Even gue gak jadi. Meskipun kemarin. Karena gue baru belajar. Gue tiga gagal-gagal. Kadang mikir. Duh gue udah pakai cara ini. Tapi kayak gagal-gagal juga. Ternyata bukan. Bukan gue yang gagal. Tapi memang. Belum Allah pertemukan. Gue dengan yang. Jodoh gue. Gitu. Lo gak kemudian menutup pintu. Bahwa virtual blind dating itu. Tidak untuk mencari jodoh kan. Sebenarnya. Eksekusi aku. Ya untuk mencari relasi. Kalau mau cari gebetan. Ya juga boleh. Tapi tolong ya gebetan yang satu. Jangan narah gitu kan. Aplikasi itu gak untuk. Kemungkinan orang-orang yang menggunakan. Untuk nyari temen juga gitu ya. Atau nyari orang untuk ngobrol. Sebenarnya iya. Tapi kan balik lagi ya. Namanya juga dating apps gitu. Kadang-kadang tuh. Kalau misalnya kita udah ngobrol. Dan itu ngobrolnya udah intimate. Kayak yang. Lebih ke. Percintaan lah. Misalnya udah ngomongin kayak gitu. Terus tiba-tiba. Misalnya ghosting gitu. Atau. Kayaknya kita lebih cocok jadi temen aja deh. Kan ada yang kayak gitu kan. Friendzone gitu. Terus kayak yang. Aduh. Kayaknya udah bukan umurannya lagi deh. Untuk cari. Temen gitu. Karena. Udah banyak temen gue. Temen gue maaf banget nih. Udah banyak gitu. Dari yang. Dari yang sehat sampai yang toxic tuh udah banyak gitu. Jadi kayak. I don't need any friends anymore. Karena. Mengobserve. Mengvalidasi. Untuk. Untuk ngeliat itu. Takes time loh. Waktu itu kan. Sebenernya. Komoditi paling mahal. Dalam. Seluruh kehidupan gitu. Iya. Kayak gak bisa dibeli sama apapun. Gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Itu gak bisa diulang. Jadi kayak. Kamu invest waktu loh disitu. Iya. Jadi. Kalau misalnya. Lu udah invest waktu segitu panjang. Tiba-tiba ada orang. Tiba-tiba ghosting gitu. Itu. Menyebalkan banget sih. Lopia-tabi Lbauan-tabi Da sehoni. Gakis supported. Gak gitu. Gak possessions abad standby. Duit balaihasa. 10 Gakas 911. Taxiставis часть.